Nah, kita awali dengan beberapa novel Beberapa novel yang ada atau yang beredar di masyarakat Kita lihat di beberapa novel ini Itu pernah diadaptasi menjadi sebuah film Walaupun ketika melihat sebuah filmnya Dan bagi yang sudah membaca sebuah novel Akan kecewa Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi Karena ketika membaca sebuah novel Itu imajinasi kita Kita yang berimajinasi Kita yang berusaha memvisualkan di dalam pikiran kita Ketika disuguhkan dengan sebuah film Yang sudah direpresentasi atau divisualkan oleh seorang sutradara Itu berbeda Nah, itu hal yang sangat wajar Karena memang sebuah film itu berusaha untuk memvisualkan Atau merepresentasikan ulang Hasil dari tulisan atau naskah ke dalam bentuk visual gambar Kita lihat misalnya poster-poster film seperti ini Kita lihat ada film Hollywood Kemudian film-film di Indonesia Dan sebenarnya film-film di Indonesia itu tidak kalah Tidak kalah bagus dengan film-film Hollywood Dari segi cerita, film-film Indonesia itu punya kekuatan di akar budaya Atau cerita-cerita masyarakat yang muncul Kemudian film Hollywood bisa jadi mengandalkan sebuah teknologi Kita lihat misalnya Marvel Studio Itu kelebihannya adalah sebuah teknologi Kemudian di Indonesia ceritanya yang dapat Jadi dulu ketika saya mengikuti seminar internasional Film-film Indonesia itu Film-film pendek terutama ya Ketika ikut festival film di luar negeri Itu banyak sekali yang dapat penghargaan di segi cerita Karena memang kekuatan film Indonesia itu di ceritanya Misalnya film Regno Virso ya Pernah menang di chance film festival itu karena ceritanya Kemudian filmnya Garinugroho Misalnya Kucumbu Tumbuh Indahku Itu juga pernah main Atau pernah di screening di internasional Mewakili Indonesia di Oscar film festival Itu juga bagus Walaupun banyak kontroversi yang diterima di Indonesia sendiri Karena memang menceritakan tentang gender Yang filmnya Garin itu Nah Sebentar Gambar-gambar tersebut membuktikan bahwa Kekuatan media sangat berperan dalam ketenaran Jadi media bisa mempopulerkan dan menenggelamkan Saya ingat ketika film ayat-ayat cinta yang kedua Itu bebarengan dengan rilisnya film Hollywood Jadi filmnya Marvel pada waktu itu Judulnya saya lupa Itu barengan dengan film ayat-ayat cinta yang kedua Jadi film-film ayat cinta ini yang di Indonesia sendiri Jadi yang marketing awalnya itu Apa namanya Promosinya yang awal-awal itu gencar-gencaran gitu ya Itu Tayang kemudian muncul film Hollywood Jadi akhirnya penontonnya tidak seberapa banyak Kemudian film Pernah yang dibintangi oleh Oleh Railing Shah Itu Promosinya juga Juga kurang Akhirnya Akhirnya Padahal filmnya bagus Akhirnya penontonnya sedikit Nah Yang perlu dicatat adalah Penonton film Sedikit-dikitnya penonton film Itu Termasuk banyak di Peminat atau membaca buku Jadi yang novel-novel atau Buku-buku cerita itu Menganggap Best seller misalnya banyak yang Yang membeli Itu ketika difilmkan Kemudian filmnya Tayang Dan Biasanya penonton film 50 ribu itu termasuk sedikit Kalau Buku itu Sudah banyak Kita lihat misalnya Produk dari karya Audiovisual ya Film dan serial televisi Film dan serial televisi Merupakan sebuah cermin diri Suatu bangsa Karena di dalamnya terselip cerita Tentang gaya hidup yang mencerminkan Bangsanya Jadi disamping menjual impian Serial televisi dan film Dapat membuat hal-halnya belajar Tentang budaya bangsa lain Di film Dulu ketika tahun 1980-an Media yang paling ampuh untuk Menunjukkan bahwa Di Indonesia itu ada seperti ini loh Kita mengkritiknya seperti ini Itu adalah teater rakyat Kemudian seiring berjalanan waktu Berkembang Ada seni Media rekam Yaitu film Dan televisi Yang berusaha untuk Ini membangun Atau membangkitkan kembali Cerita-cerita rakyat Yang Yang sebagian besar masyarakat Misalnya belum tahu Itu akhirnya Akhirnya sadar Oh ternyata ada seperti ini loh Itu banyak Diceritakan Di Film-film Terutama film-film Zaman dahulu Dan film-film pendek Sekarang itu juga Bagus-bagus Mengangkat kritik-kritik sosial Kita bisa lihat Pilih Kita bisa lihat filmnya Wregas Lementun Kita bisa lihat Film-filmnya Estradara-estradara lokal Di Jogja Maupun di Malang Atau di Malang ada Aremania Darah Biru Arema Itu Ada kritik sosial Di situ yang disampaikan Ada Menarasikan Kejadian Atau fenomen yang terjadi Di masyarakat Kemudian dipublish Sehingga Penonton tahu Ternyata disini Ada kayak gini Kemudian Serial televisi Nah Serial televisi itu Sekarang Banyak program-program televisi Yang Menampilkan Reality show Berusaha untuk Menampilkan realita Nah sebenarnya Reality show itu kan Kita nggak tahu Apa di skenario Apa tidak Misalnya Seperti dulu Ada program televisi Di TransTV itu Namanya termeh-mehek Katakan putus Misalnya Itu seolah-olah Program itu Atau ceritanya itu Benar-benar terjadi Padahal Di lain Di lain itu Di belakang itu Mereka sudah menyiapkan skenario Misalnya kayak gitu Atau di TransTV Ada program Masih dunia lain gitu ya Yang live Kemudian Pembawa acaranya itu Berjubah Ketika menjelaskan Di tempat ini itu Angker loh gitu Kemudian Kamera langsung menyorot Ke tempat itu Padahal itu live Secara Secara Tidak sadar Kamera itu sudah ditempatkan Di tempat Di sudut itu Jadi Masyarakat Bisa saja Menganggap itu asli Tetapi ketika Kita melihat lebih jeli Itu bisa jadi Di setting gitu Di setting terlebih dahulu Kemudian Biasanya Serial-serial televisi Yang mengangkat Program reality show Itu Apa ya Keluar dari SOP SOP Broadcast Broadcasting Artinya Kamera goyang-goyang Kemudian Apa Kualitas Gambar yang jelek Misalnya Menggunakan CCTV Kemudian ada Candid kamera Yang Gambarnya Misalnya Tidak sesuai dengan Apa Estetika ya Estetika gambar Yang kita lihat Misalnya kayak gitu Nah itu Itu seolah-olah Menjelaskan Atau Memahamkan Pada penonton Bahwa Ya Program ini Benar-benar asli Program ini Benar-benar nyata Kayak gitu Padahal D-line itu Bisa jadi Ada sesuatu Yang Di skenario Di dramatisasi Kita lihat Lagi program Orang pinggiran Komodifikasi Tentang kemiskinan Kemudian Menjual Menjual Kesusahan Dan sebagainya Itu bisa Bisa juga diteliti Menjadi sebuah Penelitian Atau artikel Nah ini Buku, majalah, dan novel Industri hiburan Tidak terlepas Dari ketiga produk tersebut Film seringkali Mengadaptasi Dari cerita Berdasarkan Buku atau novel Populer Majalah Berperan Untuk mempromosikan Sekaligus Mempopulerkan Film dan Serial Televisi Yang akan Diputar Halaya yang Sudah terlena oleh Budaya populer Biasanya akan Membeli novel Sekaligus Menonton filmnya Untuk melakukan Perbandingan Mereka cenderung Lebih kritis Dibandingkan Dengan halaya Saya tidak Membahas Ke budaya Populernya Tetapi Novel ini Buku Biasanya Ya akhir 2000an 2000an Awal itu Menjadi Sebuah Trend Karena Banyak Filmmaker Setelah Yang berusaha Untuk Mengadaptasi Sebuah novel Menjadi Film Kemudian Pada 2010an Keatas Itu Mulai lagi Film Yang lagi Trend itu Mengangkat Tentang Biografi Kita lihat Misalnya Habibi Ainun Kemudian Ada Jendral Sudirman Hos Cokro Aminoto Soekarno Ahok Dan sebagainya Itu Trendnya Kayak gitu Mungkin Tahun 2001 Ini Ya mudah-mudahan Pandemi berakhir Itu Banyak Film-film Baru yang keluar Dan memiliki Apa ya Jangre Atau Gaya Gaya Tersendiri Ketika Sebelumnya Mengangkat Tentang Biografi Ini Mungkin Mengangkat Tentang Cerita-cerita Rakyat Atau Ya Mengandalkan Teknologi Dan sebagainya Seperti Hollywood Ada Gundala Itu Sudah Mulai Sudah Mulai Bagus ya Meskipun Banyak Komentar Nyinyir Oleh Masyarakat Oleh netizen Tetapi Setidaknya Kita harus Mengapresiasi Karya Asli Dari Orang Indonesia Film Merupakan Salah satu Jenis seni Yang dapat digunakan Untuk media Pembelajaran Pendidikan Melalui media Film ini Dapat digunakan Sebagai metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Literasi Jadi Sekarang ini Apalagi Sekarang Waktunya Pandemi Literasi Digital Literasi Media Itu Sangat Kerasa Kita Menggunakan Zoom Seperti ini Termasuk Literasi Digital Yang digunakan Dengan Cara yang Positif Kemudian Ada Digital Yang lain Seperti Media Sosial Whatsapp Facebook Twitter Instagram Youtube Dan Sebagainya Apabila Dari Kemajuannya Teknologi Dan Industri Perfilman Sangat Berhasil Menarik Menarik Generasi Muda Untuk Menyaksikan Film Peluang Tersebut Dapat Kita Manfaatkan Untuk Alian Bersifat Positif Misalnya Pendidikan Waktu Pandemi Ini Ketika Bioskop Dibuka Itu Masyarakat Sangat Rami Sangat Rami Mendatangi Bioskop Apalagi Yang Diputar Baru-baru Ini Adalah Resforius Yang Kesembilan Itu Mereka Tidak Memperdulikan Pandemi Karena Ya sudah Merasa Apa ya Sudah Mungkin Bosan Atau Memang Kangen Dengan Menonton Film Nah Sebenarnya Film Sangat Positif Bisa Dimantukatkan Sebagai Media Pendidikan Kita Lihat Misalnya Di Sekarang Kampanye 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 Sosial Itu Sekarang Banyak Yang Lewat Video Banyak Di upload Di Instagram Banyak Di upload Di Youtube Kita Lihat Misalnya Dulu Ketika Waktunya Pilkada Ada salah Satu calon Yang mengebrak Dengan Kampanye Di Youtube Yang Di upload Di Youtube Kemudian Penutupan Kampanye Ada yang Protes Karena Waktunya Kampanye Tetapi Masih Melakukan Aktifitas Padahal Uploadnya Itu Sudah Di Masa Kampanye Dan Akhirnya Menangan Nah Itu Salah Satu Strategi Atau Cara Untuk Apa Sekarang Anak Muda Atau Generasi Millennial Sudah Suka Atau Senang Dengan Hal Yang Berbau Video Audio Visual Nah Hal Yang Menarik Dari Video Menarik Perhatian Karena Ada Gambar Ada Suara Suaranya Dapat Menunjukkan Langkah Atau Tahapan Yang Diperlukan Untuk Melakukan Dugas Tertentu Biasanya Melakukan Langkah-langkah Memvideo Atau Misalnya Membuat tutorial Tips dan trik Memasak Apa Jajan Apa Nanti Bisa Banyak Dijelaskan Oleh Mbak Dapat Menayangkan Peristiwa Atau Acara Yang Telah Terjadi Nah Ini Biasanya Peristiwa Yang Sudah Lampau Kemudian Ditayangkan Ulang Nah Di Semester Kemarin Saya Memberikan Tugas Video Di Mata Kuliah Folklore Itu Teman-teman Mahasiswa Banyak Yang Bagus-bagus Videonya Jadi Apa Ya Bisa Dimanfaatkan Untuk Media Pembelajaran Atau Media Pendidikan Misalnya Di SMA Atau Di SMP Yang Memberikan Pengetahuan Atau Informasi Tentang Cerita Rakyat Yang Ada Di Daerah Tersebut Bisa Dikasih Tahu Untuk Untuk Literasi Digitalnya Dapat Dipercepat Dan Diperlambat Untuk Menganalisis Tindakan Atau Pertumbuhan Tertentu Jadi Ketika Melihat Sebuah Video Itu Kita Bisa Langsung Di Skip Karena Zaman Sekarang Anak Muda Suka Dengan Pace Yang Cepat Dan Youtube Itu Memberikan Otoritas Yang Sangat Besar Untuk Kita Terutama Generasi Muda Untuk Melihat Sesuatu Yang Lebih Cepat Ada Masalah Kemudian Scene berikutnya Sudah ada Jawabannya Kalau Tidak Suka Di Skip Jadi Saya Pernah Melihat Film Bersama Teman Saya Jadi Ketika Di bioskop Dia Melihat Film Di scene Tertentu Tidak Seberapa Tertarik Malah Ditinggal Main HP Kemudian Di scene Yang Sudah Mulai Klimaks Yang Aksi Baru Nonton Nah Ini Sebenarnya Bisa Dipilih Otoritas Untuk Men-skip Video Yang Ada Jadi Kita Melihat Sebuah Program Televisi Di Medium Televisi Dan Di Medium Youtube Media Sosial Itu Juga Berbeda Kita Di Televisi Misalnya Melihat Tidak Bisa Skip Dan Ada Iklan Yang Muncul Tapi Kalau Di Youtube Misalnya Kita Pengen Misalnya Review Highlight Sepak Bola Euro Kita Pengen Yang Gul-gulnya Saja Kita Skip Mana Yang Termasuk Atau Kejadian Gulnya Dapat Diperbesar Agar Dapat Dilihat Dengan Mudah Video Bisa Diperbesar Seperti Gambar Dapat Diperpendek Dan Diperpanjang Waktunya Kemudian Dapat Memotret Kenyataan Jadi Kenyataan Bisa Dipotret Atau Diambil Kemudian Dapat Menimbulkan Emosi Emosi Ini Berkaitan Dengan Suara Atau Back sound Yang Disampaikan Atau Cerita Dari Seorang Narasumber Kita Lihat Misalnya Program Televisi Orang Pinggiran Yang Ada Di Trans Tujuh Ketika Melihat Itu Muncul Empati Empati Kepada Orang Itu Pengen Membantu Kasian Ya Kayak Gini Dan Sebagainya Dapat Digunakan Untuk Menggambarkan Tindakan Secara Jelas Dan Cermat Menarik Menariknya Dari Video Itu Nah Literasi Yang Diadopsi Dan Disosialisasikan Kemendikbud Bukanlah Sekedar Kegiatan Membaca Dan Menulis Lebih dari Itu Literasi Dipahami Sebagai Kemampuan Mengakses Mencerna Dan Memanfaatkan Informasi Sekarang Literasi Digital Mulai Digalakkan Oleh Pemerintah Jadi Sebagai Generasi Muda Apalagi Yang Generasi X Itu Harus Melek Teknologi Dan Sekarang Memang Banyak Sampah Sampah Yang Masuk di Internet Jadi Kadang Mengganggu Mental Kita Sama Seperti Misalnya Kita Kumpul Di Suatu Tempat Kemudian Banyak Sampah Kita Jadi Nggak Enak Enak Sama Seperti Kita Misalnya Bermedia Sosial Atau Apa Di era Digital Kemudian Banyak Sampah-sampah Yang masuk Netizen Dan sebagainya Ada Bullying Ada Persekusi Ada Menghina Dan sebagainya Itu Akan Mengganggu Mental Kita Juga Caranya Adalah Detox Internet Artinya Paling Tidak Kita Sedekah Like Sedekah Subscribe Sedekah Comment Yang Bagus-bagus Kepada Konten-konten Yang Positif Konten-konten Yang Positif Kita Like Atau Kita Share Agar Konten-konten Yang Masuk Di media Sosial Kita Misalnya Kita Punya Akun Media Sosial Itu Tidak Media Media Sosial Tidak Informasi Yang Berupa Sampah Apalagi Hoks Dan sebagainya Nah Ini Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kementerian Komunikasi Pemerintah Bersiap Meluncurkan Program Literasi Digital Nasional Atau Cyberkreasi Pada Tanggal 20 Mei 2021 Dengan Mengusung Tema Indonesia Makin Cakap Digital Kembali Sekarang Internet Sudah Mulai Hampir Merata Di Seluruh Pulau Jawa Di Indonesia Sudah Mulai Banyak Dan Ini Yang Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Kita Dan Lembaga Untuk Selalu Memberikan Pengatuan Informasi Yang Positif Jadi Memanfaatkan Digital Yang Lebih Positif Dan Bermanfaat Bagi Kita Pemerintah Ini Mengusung Empat Bilal Literasi Digital Ada Etika Seperti Komen Komen Itu Etikanya Harus Dijaga Kemudian Misalnya Punya Karya Kemudian Dishare Itu Etikanya Juga Harus Ditata Keramanya Ada Tidak Menghina Tidak Bullying Tidak Melakukan Persekusi Ada Keterampilan Jadi Keterampilan Yang Dimiliki Oleh Oleh Kita Masyarakat Terhadap Apa Respon Digital Kemudian Digital Budaya Jadi Mulai Ada Budaya Digital Apa-apa Harus Digital Informasi Digital Rapat RT Misalnya Pakai Zoom Meeting Seperti Itu Kemudian Undangan Itu Sekarang Sudah Pakai WA Misalnya Disebab Dan Keamanan Ini yang Paling Penting Keamanan Akun Keamanan Diri Sendiri Dan Sebagainya Manfaat Dari Literasi Digital Itu Mencari Informasi Terkini Secara Cepat Kita Bisa Cari Apapun Informasi Yang Secara Cepat Jadi Sekarang Misalnya Mahasiswa Mengerjakan Skripsi Mencari Informasi Apapun Atau Mengerjakan Tugas Cari Informasi Apapun Di Internet Digital Itu Sangat Mudah Dicari Beda Dengan Jamannya Pak Queen Dulu Mungkin Internet Masih Belum Semasif Sekarang Harus Mencari Buku Di Perpustakaan Mempermudah Proses Komunikasi Komunikasi Lebih Mudah Ada Grup Grup BA Telegram Dan Sebagainya Dan Menghubunginya Juga Lebih Mudah Memperluas Jaringan Jadi Yang Berdomisili Di sini Kadang Kenal Dengan Orang Di Daerah Lain Misalnya Jadi Memperluas Jaringan Jadi Relasinya Semakin Banyak Berpikir Lebih Kritis Kreatif Dan Inovatif Jadi Sekarang Itu Anak Sekarang Kalau Enggak Pinter Enggak Kreatif Itu Rugi Karena Sudah Banyak Ditampilkan Atau Sudah Ada Di Media Sosial Atau Di Internet Terutama Itu Kita Cari Apapun Ada Tips Memasak Kuliner Ada Tips Tips Untuk Tips Untuk Belajar Tufel Ada Nah Tantangannya Hal-hal Yang berbau Negatif Seperti Isu Sara Dan Purnografi Dengan Literasi Digital Dapat Mengetahui Mana Yang Termasuk Konten Positif Dan Konten Negatif Di Era Digital Seperti Ini Arus Informasi Sangat Banyak Sebagai Masyarakat Harus Mencari Menemukan Memilah Dan Memahami Yang Benar Jadi Arus Informasi Harus Dipilih Mana Yang Positif Mana Yang Negatif Mana Yang Bermanfaat Bagi Kita Mana Yang Tidak